Intro Halo Sob, jumpa lagi nih dengan channel Tongrongan Film Kali ini kita akan nonton film yang berhubungan dengan alam akhirat Sob Ya untuk kalian jangan takut dahulu Untuk yang penasaran, mari kita tonton dengan seksama Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur Di awal film, kita diperlihatkan seorang yang sedang mengajar musik Dia bernama Joe Terlihat di dalam kelas tersebut sangat tenang Karena murid-muridnya yang bermalas dan suka tidur Kemudian ada anak bernama Connie Yakini giliranya untuk bermain musik Saat Connie bermain musik dengan menghayati Dia malah diejek oleh teman-temannya Karena itu Connie menjadi tidak fokus Lalu Joe mencoba menunjukkan permainan musik yang membuat para siswa terpukau Lalu datang kepala sekolah yang membawa berita Bahwa Joe akan menjadi guru tetap Tapi Joe yang mendengar hal itu malah sedih Saat mengobrol dengan ibunya Joe merasa bingung Karena Joe ingin menjadi pemusik internasional Tapi ibunya Joe terus mendesak Joe Agar menerima pekerjaan itu Kemudian Joe dipanggil oleh Charlie Bekas muridnya dulu Charlie membawa berita bagus Dimana Joe akan bermain dengan Dorothy William Joe yang bersemangat langsung mendatangi tempat tersebut untuk latihan Dan di saat Joe memperhatikan gaya mainnya Dorothy terkejut dan mengajak Joe untuk tampil bersama di pertunjukan besok Yaitu pada jam 9 Dan Joe harus bersiap-siap pada jam 7 Joe pulang dengan ceria Sambil berteleponan Joe berjalan ke rumah Tapi sialnya Joe masuk ke dalam kot Dan kemudian jiwa Joe nyasar entah kemana Ternyata Joe kini sudah berada di alam akhirat Dimana Joe kini sedang menunggu pemanggilan Tuhan Karena tidak ingin mati di waktu itu Joe lalu berlari Ia kemudian jatuh ke alam lain Dan ternyata di alam tersebut adalah alam untuk bayi-bayi yang akan lahir Lalu ada sesosok bernama Jerry Joe lalu diajak Jerry untuk berkeliling di alam tersebut Joe lalu bertanya pada Jerry Bagaimana agar kita bisa menuju bumi Lalu Jerry menjawab dengan melewati gerbang bumi Joe lalu bergegas ke sana Joe masuk ke dalamnya Tapi setelah berulang kali mencoba Joe tetap gagal dan kembali Kemudian ada Terry Dia bertugas menghitung jiwa yang akan menuju alam dunia Pada waktu itu Terry bingung karena hitungannya yang selalu tepat kini tidak tepat Ternyata ada satu jiwa yang hilang Lalu Terry pergi ke tempat yang berisi berkas-berkas jiwa Kini Joe harus menjadi mentor bagi bayi-bayi yang mencari bakatnya Hal itu dilakukan agar bayi yang ke bumi mereka memiliki bakat Dan Joe yang dulunya bermain musik Kini memperlihatkan keahliannya bermain piano Lalu Joe dengan liciknya mengambil rencana milik satu jiwa dan kembali ke bumi Tapi Joe gagal Dan kini Joe harus menerima menjadi mentor Joe mendapatkan jatah anak yang terlihat sangat nakal Lalu Joe mengajak anak itu pergi ke alam lain Di sana anak itu melihat pion yang merupakan ahli psikologis Namun Joe berkata bahwa itu bukan bakatnya Joe memperlihatkan musik dan mengatakan bahwa ini bakatnya Diperlihatkan Joe yang berada di dunia Di situ di belakang Joe yang pernah ditolak dan harus berjuang Joe kemudian ingin segera kembali ke dunia Tapi Joe yang menginginkan rencana si anak itu Tidak dapat dengan mudah memilikinya Ternyata Joe harus mencari bakatnya kembali Agar bisa ketemunya yang berada di bumi Mereka pun pergi ke tempat segalanya Di mana mereka mencari bakatnya Tapi si anak sudah mencoba semuanya Tapi tidak ada yang bisa menjadi bakatnya Jerry lalu datang pada Joe dan si anak Jerry mengatakan bahwa waktunya sudah habis Tapi si anak mengatakan pada Jerry Agar memberinya waktu satu menit lagi Lalu Joe dan si anak berlari ke aram antara rohani Di sana mereka menemui Monwin Yaitu kenalan si anak yang dapat membuat Joe kembali ke tubuhnya Sama seperti Joe Monwin juga terpisah dengan tubuhnya yang berada di New York Joe harus bisa menemukan tubuhnya untuk bisa kembali Dan di layar seperti monitor Joe bisa melihat dirinya yang sedang terbaring di rumah sakit Dan di sebelahnya ada seikor kucing Joe yang tidak sabar Lalu tidak sengaja menjatuhkan si anak bersamanya ke bumi Karena hal itu Tubuh Joe dan si anak tertukar Di mana Joe masuk ke dalam tubuh si kucing Dan si anak masuk ke dalam tubuh Joe Joe dan si anak mencoba menjelaskan pada dokter Tapi dokter yang masih waras tidak mempercayai Joe Karena itu diluar nalar Kemudian dokter mengatakan Bahwa Joe harus beristirahat di rumah sakit Untuk beberapa hari Mereka lalu berencana kabur untuk menemui Monwin Agar mereka bisa kembali seperti semula Saat berada di antara orang-orang yang sedang berjalan Si anak yang berada di tubuh Joe merasa takut Karena asing dengan suasana yang ramai Joe lalu mencakar si anak Dan membuatnya lari Joe lalu mencari si anak yang ternyata berada di pojok jalanan Sambil mengerutu ternyata si anak merasa bingung Karena perutnya yang terus berbunyi Joe yang mengetahui bahwa si anak lapar Lalu membawakan sepotong pizza pada si anak Baru pertama kali bisa mengecap dan memakan sesuatu Si anak merasa gembira Lalu mereka mencari Monwin dan ketemu Mereka bertanya pada Monwin Bagaimana agar kembali seperti semula Monwin menjawab Mereka harus melakukan ritual Di saat bumi dan alam akhirat menipis Agar mereka bisa kembali seperti semula Dan itu terjadi pada pukul 7 malam Joe lalu berjalan pulang Saat sedang berjalan Joe tidak sengaja bertemu dengan Dorothy Yang melihat Joe makan pizza dan berpenampilan buruk Sesampainya di rumah Charlie telepon dan mengatakan Bahwa Joe digantikan oleh Robert Charlie juga mengatakan Bahwa Joe mungkin bisa tampil Jika Joe datang dengan penampilan yang menarik Joe lalu membujuk si anak Si anak untuk berubah penampilannya Tiba-tiba ada Kuni Yang mengetuk pintu Dan ingin berhenti bermain musik Saat si anak berbincang dengan Kuni Si anak malah tertarik dengan Kuni Dan ingin bersama Connie Connie lalu bermain musik di anak tangga Bersama Joe Yang jiwanya diisi si anak tadi Karena Kuni suka Akhirnya dia tidak jadi keluar dari kelas musik Si anak yang berdiami tubuh Joe Lalu menghampiri Joe Yang kini berubah menjadi kucing Si anak berkata pada Joe Bahwa dia akan membantu Joe Asalkan Joe memberi si anak apa yang dia sukai Si anak kemudian mencoba untuk mengganti penampilannya Scene berpindah ke Terry Dimana dia telah mengetahui jiwa yang hilang Yaitu Joe Terry akan menjemun Joe di bumi Dan memperbaiki hitungannya kembali Kembali ke Joe Kini penampilan Joe terlihat rapi Tapi karena terpleset Rambut Joe yang berjiwa si anak Tidak sengaja tercukur Mereka lalu pergi ke salon Untuk memperbaiki rambut Joe Di dalam babershop Joe menjadi bahan tertawaan Karena dia mengatakan Bahwa dia akan tampil bersama Dorothy Guys yang merupakan teman Joe Terus mendukung Joe Walau ditertawai banyak orang Terry lalu sampai ke bumi Dan mencoba mencari Joe Dan akhirnya Terry menemukan Joe Tapi ternyata Terry salah orang Terry lalu mengembalikan jiwa itu Ketumbunya kembali Scene berpindah ke Joe Yang ingin mengambil topinya Tapi sialnya Celananya malah robek Untuk itu mereka harus pergi ke ibu Joe Agar menjahit celana Joe Singkat cerita Joe sampai di rumah ibunya Di saat membuka pintu Ibunya berkata Bahwa dia telah mengetahui Tentang pertunjukannya Disinilah Joe mulai bisa Mengukapkan semua perasaannya Dan mengetahui Alasan ibunya tak suka dengan musik Tapi akhirnya Joe bisa menyakinkan ibunya Ibunya Joe lalu mempersiapkan Baju untuk Joe Ibunya memberikan baju Mendiang ayahnya Joe Monwin Joe dan juga si anak Lalu melakukan ritual Pengembalian Tapi ternyata Si anak tidak ingin kembali Ke alam akhirat Dan memilih kabur Joe mencoba untuk mengejarnya Tapi kemudian Mereka jatuh ke sebuah portal Yang membuat jiwa mereka Kembali ke alam akhirat Disana mereka berdebat Tapi saat takkan berpisah Si anak memberikan Rencananya pada Joe Lalu Joe masuk ke dalam Gerbang bumi Kini Joe berhasil masuk ke dalam tubuhnya Dia lalu menghampiri Dorothy Untuk meminta agar Joe dapat tampil bersamanya Pertunjukan Dorothy dan Joe lalu dimulai Dengan penampilan Joe yang sangat bagus Membuat semua orang bertepuk tangan Dan kini Dorothy memperbolehkan Joe Untuk bergabung dengan Dorothy Joe lalu pulang ke rumah Joe merasa Pewedutnya tidak lagi berwarna Joe lalu mengingat kenangannya bersama si anak tadi Dan saat memainkan pianonya Joe bisa masuk ke alam akhirat Joe lalu menemui Morwin Ternyata ada hal yang aneh Si anak hilang ke dalam alam Yang bersihkan jiwa yang hilang Di sana Joe dan Morwin mengejar si anak Joe mencoba menenangkan si anak Tiba-tiba si anak berubah menjadi besar Dan masuk ke dalam alam yang lain Di game membuat acara penghargaan milik Terry Kacau Singkat cerita Si anak ini bisa dibujuk Joe Kemudian Joe dan si anak masuk ke dalam gerbang bumi Untuk memulai kehidupannya Dan mereka pun terpisah Saat Joe akan masuk ke alam sesudah Jerry datang dan berkata pada Joe Untuk memberikan Joe kehidupan satu kali lagi Dengan syarat Joe harus memperhatikan hidupnya dengan baik Joe berterima kasih pada Jerry Dan kini Joe kembali hidup Joe berambisi untuk hidup dengan sebaik-baiknya Dan akan memperhatikan setiap langkahnya Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!